selamat menikmati yaitu dari celoreng bomba celoreng bomba dan disini ada sebuah video ular tedung hitam dan rusuk kerbau mengganes lagi oke langsung saja guys saya sudah penasaran bagaimana penyelamatan yang dilakukan oleh celoreng bomba dan kalau buat teman-teman yang semua yang belum tau ya dari Indonesia celoreng bomba itu apa yaitu kayak di Indonesia itu pemadam kebakaran lah seperti itu ya guys ya tapi disini banyak case-case keselamatan yang dilakukan oleh celoreng bomba ini termasuk menangkap ular terus juga monyet dan lain sebagainya banyak mungkin yang membahayakan kepada masyarakat seperti itu terbaik celoreng bomba dan geng semoga korang semua senantiasa sehat selalu belum apa-apa ini komentar sudah ada ya oke langsung saja guys kita upload videonya let's go oke guys jangan lupa ya support terus celoreng bomba guys subscribe ke abang izad ini ya ini pemeran utama ya abang izad ya jangan lupa ya abang izad ya adminnya adalah abang izad jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe terus ya ikutin perjalanannya oke halo guys assalamualaikum selamat petang kita bertemu lagi dengan ini kita nyur sikit senyur sikit lepas tu tak senyur yo kenyur kenyur lama dah lama oi heads up hari ini kita terima case yang mahal sepulah kita harap abang air ini kita akan tangkap dengan tangan tapi dia tak boleh lah tak boleh jerut lah dia jerut lah dia tak boleh jerut kan tak boleh jerut tak apa kita tengok apa jadi je lagi so so biasa lah abang imi ada imi yo kiram di hadapan bermandu cik nizam di hadapan so dengan cerita ular di kawasan rumah dengan cerita ular dekat kawasan rumah so nampau masa saya ni bunuh bunyi jom kita korang sikit adan nice oke wow keren ya jalannya itu loh guys keren banget nanti ular rusuk kerbau oh ular rusuk kerbau itu gimana guys ya saya baru tau ini nama-nama ular kayaknya kayaknya sih beda ya guys nama-nama ular di malaysia sama indonesia itu cobra aja beda gitu kan kalau disini cobra kalau disana apa gitu tadi oke ini rusuk kerbau itu kayak gimana ya jom jom let's go oh peralatan oh kawasan oh kawasan ni macam ni suka lah pula oh kawasan ni macam ni sukalah pula oh kawasan ni macam ni tak apa tengok tu ok ada lubang ni haa itu macam ada kayu-kayu macam tu guys ular suka lah macam tu oh dia semprot oh dia semprot jangan menumpuk macam tu nanti banyak ular tadi saya nampaknya tadi saya nampaknya mana 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 kejur ay mana 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 oh ada lah ada lah besar ke kecil ni nampak dia masuk tangan dia jaga takut itu bergisau ni haa kita tengok macam haa biasa pulang tu keluar sini pulang tu tak ada lah saya rasa kalau dia tuang spray kan haa dia ular dia sisi-sisi tau dia bau mesti dari ni haa kalau tak ada tu maknanya dia sudah lari jauh ini saya nampak dia pasal balik tu masuk sini eh haa kita tunggu dulu sekejap dalam berapa minit lagi 5 minutes later oh ni dah rusak ke baw aku pergi sana haa di sini gada lada 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 haa hmm oh dapat ok 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 kejap kejap ooooo ada tu lagi hitam kecil kan haa kecil kecil hu Mum huum aku perniah katang tepuk huum eh macam mana ular eh ni ini ular tak payah ni tak payah? Tak bahaya. Ular sawah kayaknya guys. Akhirnya dia keluar. Dia keluarkan mana tadi? Dia gigit tak ada apa. Dia gigit sakit lah tapi tak ada. Bisa tak ada. Dia luka sahaja lah. Dia luka sahaja tapi dia tak ada apa-apa. Kucing pun kena. Akhirnya kucing boleh menang. Sama kucing pun. Boleh menang kucing. Lompat tu. Aku pun terbanyak. Aku terbanyak sebab dia loncat tu. Sungguh bercabar betul operasi tadi. So, dapatlah tangkap tadi seekor ular tedung. Ular tedung. Ular sekebau. Sesulah yang tidak berbisa. Owner tu cerita putih. Putih hitam. Albin. Akhirnya ular tu keluar juga daripada lubang tu. Biasa kita dengar cacing kepanasan. Untuk kali ni ular kepanasan. Ular kepanasan. Maknanya Kimi berjaya gunakan riset tadi. Dia sembuh sekali lagi dengan api. Panas kat dalam tu. Dia keluar. So, guys. Abis-abis kita akan lepaskan ular tersebut. Di tempat yang selamat. So, video kali ni bukan sampai di sini sahaja. Jangan kongsikan lagi satu video untuk korang. Lepas tu. Video ni sampai habis. Percat je. Kami terima lagi kes. Nasulah. Dekatan dengan sini juga. Jangan jump guys. Betul, betul, betul. Jam dah. Jangan jump. Pisap. Aku semua pegang kejap ya. Jangan lama. Tahulah. Lepas ni nak bangun. Guys. Adilah. Hari ini cerita tentang satu. Alright. Jomlah. Kita pergi lokasi. Jalan jarak. So, jom. Kita bagi tu orang pergi tengkat ular. Okay. Let's go guys. Ular tedung hitam. Nani lah. Tedung hitam tu macam mana? Ular apa? Weh, banyak orang. Tidak seng+. Tidak many ahí detong. Jomla. Tak ada. Oh. Gajay c Executive. Saya kira besar guys Kat sini Kalau ada ular macam ni Saya tangkap sendiri Walaupun kecil Tapi berbisa Berbisa ni betul Ular tedung hitam Berarti kobra hitam Dekat depan halaman saya tu Pernah sekali pun Nampak yang macam ni Saya buka pintu macam ni Takut saya memang Tapi lepas tu saya ambil sapu Pergi pergi Tapi kalau kecil macam ni Saya pernah tangkap guys Tapi memang berbisa lah Saya pun tak faham waktu tu Kalau tu memang kobra macam tu Tapi memang Perasan lah Tapi Kerana panik macam tu Tak fikirlah Ambil macam tu Tapi ni tedung hitam eh Kat sana Kobra tu tedung hitam Baya guys Kecik-kecik ni Wah bisa je Mantap guys Pantas labang tadi Call bomba kan Tak semua orang Boleh tangkap Bahaya guys Harus diamankan Memang kecil Solek dan marah Oh tak akar pun Tikat Dia kurang ni Dia kurang Haa betul Oke guys Oke guys Salam lah Selesai Ambas Keren Asli keren Sepanjang dua kaki Seperti di thumbnail Panjang dua kaki Ternyata Dua kaki Di ketawain sama abang bomba Asli Ya mungkin Mungkin lain kali Agak hati-hati lah Maksudnya Kalau kecil Di Mungkin dia akan keluar Gitu Ya Gak apa-apa sih Itu kan Istilahnya pelayanan Kepada masyarakat Di sana Sampai abang Izat pun ketau Gak tau ini Maksudnya gimana Dua kaki baby Dua kaki baby Itu macam dua jengkal Ular tu walaupun Dia kecil Tapi dia tetap berbisa Ya tetap berbisa Walaupun Kecil Tapi dia sangat berbisa So kita akan lepaskan ular ni Alhamdulillah Jadi Aimi baru dia lepaskan Ular Yang sepanjang Dua jengkal Dua jengkal Alhamdulillah Dah lepas Dah selamat dah Biraya Kita bagi dia biraya Ada Mana yang Nak jemput tu Boleh Boleh jemput lah Beri alamat dekat bawah Beri alamat Dekat bawah Dekat bawah Tapi Dengar Kau cakap Jauh-jauh Tak leah So Jampu dah menunjukkan apa Jampu dah menunjukkan Pertunjuk suku So sekarang ni Kita dah Duit balik Terima kasih kerana Menuntut dari awal Sampai habis Setiap support Celoran kumpul Masih banyak-banyak Macam-biasa Teruskan like Share, komen Ajak kawan-kawan Tengok celoran Mampu Bercari bebek Celo reformer Sasun Banyak salam Lola Banyak salam Jarang Tengok 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 Teruskan lain Y… 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 Yantau 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 Y…. Y… Y… Yantau Bye 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 Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Ular kobra dua kaki guys. Oke, terbaik abang bomba. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Bagi like sikit boleh? Boleh. Assalamualaikum abang Ija. Oke, terima kasih atas perkongsi yang dua kes ular ini. Ular rusuk kerbau dan anak tedung hitam. Semoga urusannya dipermudahkan selalu. Amin. Hmm, abis bobe. Baik. Semoga diperpanjakan umur dan murah rezeki. Amin. Oke, mantap lah abang Ija. Dan tim berjaya menangkap anak ular. Anak ular, betul lah. Assalamualaikum abang Ija. Lama eh, saya tak tengok video tim celonan bomba eh. Ingat lagi dulu tim kecil-kecil nampak bomba je. Ingat kebakaran. Betul lah guys ya. Kek kita mungkin ya. Kalau teman-teman dari Malaysia eh kan. Mungkin ada reaksi pasal tim penyelamatan. Pemadam kebakaran yang ada di Indonesia gitu kan. Mungkin teman-teman juga boleh lihat seperti itu ya. Ada juga channelnya ya. Tapi kalau untuk bomba ini memang sering ya. Untuk update terus tentang perkembangan. Tentang juga istilahnya. Bagaimana menangkap ular dan monyet. Terus juga banyak juga case-case besar yang dilakukan. Seperti itu ya. Tapi yang terpenting adalah untuk kemaslahatan dan keamanan masyarakat setempatnya gitu guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai guys. Oke, pantangin terus channel ini. Dan juga seluruh orang yang bomba. Subscribe, like, dan share guys ya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pemadududrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!